Tadi berkaitan dengan peran posisi, jadi kalau peran posisi memang kita perannya melakukan kerja-kerja monitoring terhadap oleh industri, kemudian lembaga sertifikasi, lembaga yang mengaudit lembaga sertifikasi, kemudian pemerintah itu kan, karena pemerintah regulator seperti itu. Nah ada empat, ada tiga mandat di BK, selama ini yang dalam kerja-kerja untuk pemantauan, yang pertama penguatan kapasitas, bisa sampaikan ya, kemudian monitoring berkaitan kerja-kerja pemantauan, kemudian perbaikan sistem ini ya, yang pertama yang berkaitan penguatan kapasitas, tadi saya sampaikan untuk training teman-teman di NGO atau CSU, kemudian training untuk komunitas, kemudian ketika adalah kampanye publik, ini bagian dari penguatan kapasitas. Nah di segnas ini ya, setiap bulan ada pass release, pass release maupun bentuk newsletter yang lewat email ya teman-teman, jadi sekarang udah gak begitu lagi kita itu, sepanya itu membuat media langsung kita print, karena sekarang bahan bagu dari, ini semakin tipiskan kayu lah ini bahan bagunya, lalu kita kirim, dan sekarang sudah banyak pengetahuan jaringan yang udah gak pakai lagi, lewatnya langsung dibaca, tapi lewat jaringan langsung lewat email seperti itu. Kemudian, teman-teman yang kedua adalah monitoring, ini adalah pemantauan, pemantauan terhadap proses sertifikasi, baik di hutan maupun di industri. Nah yang pertama adalah forest conversion, artinya ini konversi hutan ya, ini menjadi satu tambahan kerja kawan-kawan ya, ini banyak dilakukan di luar Jawa, teman-teman JPEK melakukan kerjaan monitor terhadap konversi hutan, karena di luar Jawa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang hutan dibabat untuk kegiatan-kegiatan sawit seperti itu. Kemudian, hutan dan industri, ini yang menjadi pekerjaan, tadi saya sampaikan, kita melakukan pemantauan terhadap, apa itu, terhadap hutan maupun industri. Kemudian, yang kaya-kaya kita memantau juga pasar, ini maksudnya apa? Pasar ini bagaimana berkaitan dengan keberterimaan S.W.L.K.? Ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang di pusat ini, dengan teman-teman, ada NGO di Papua, ada di Koko, itu kan. Kemarin kalau di Jakarta, teman-teman di sekretariat dikunjungi dari, dari mana itu, dari Vietnam, itu kan. Kemudian sebutnya dari Thailand, itu kan. Dan banyak negara, ada dari Afrika, dikunjungi ke teman-teman di BKR, Indonesia datang lebih maju. Di luar negeri belum ada kerja-kerja NGO untuk memantau sistem seperti ini, tapi di Indonesia ternyata ada kerja-kerja memantau terhadap sistem, biar sistem ini kredibel dan akuntabel, gitu. Kemudian, pandangan yang selanjutnya adalah perbaikan sistem, ini berkaitan dengan data informasi atau akses, kemudian berkaitan keamanan bagi pemantau, dan yang ternyata berkaitan sustainable atau kemudian keberlanjutan pemantauan. Nah, berkaitan dengan perbaikan sistem yang pertama, data dan informasi, ini adalah satu katakan kita ya. Selama ini memang, DBIK ini, baik di nasional atau di Jawa Timur, memang sangat susah mendapat data, dokumen ya. Kalau bicara soal kayu, kita harus punya dokumen namanya RBI, Rencana Pemunuhan Bahan Baru Industri. Jadi, kalau industri yang mulai sekarang 2000, wajib punya RBI. Jadi, ini kita baru tahu yang dibutuhkan industri, ah berapa ribu hubungan, jenisnya apa saja, terus rencana mau ngambil dari hutan mana industri, apa semua kelihatan di situ. Jadi, dalam setahun, misalkan RBI tahun 2016, disusun 2015 akhir. Jadi, dia bulan Desember sudah harus kirim 2.30 kanan, kalau itu sedikit-sedikit. Jadi, perindustri yang sekarang di atas 2.000, 6.000 ke atas, semuanya yang tetap menjalinkan hidup. Seluruh data, DBIK ini, sihat-sihat, di menjalinkan hidup. Jadi, semua kebutuhan. Jadi, kalau saya, industri ini, dalam setahun, saya butuh 100.000 RBI. Kayu bulan ini, jenisnya misalnya, peranti berapa. Kemudian, misalnya, perantinya 10.000. Dari mana saja, digabat dari Papua, rencana dari perusahaan, apa-apa, semua detail itu, ya. Sehingga kita bisa mengetahui, nih, perusahaan, berapa yang dibutuhkan. Dan, dari mana dia mendapatkan kayu. Nah, itu. Ini sangat-sangat sekali, ini, dapatkan itu. Bahkan, teman-teman di RBI, pernah melakukan budatan. Jadi, kita melakukan ke, mana, ke, apa itu, informasi itu, ya. Komisi Informasi Publik, ada yang sekita, ya, kan. Sekita, soal dokumen RBB maupun RKT. Rencana, apa itu, masalahan, gitu, ya. RKT, urusannya dengan teman-teman di BBN, gitu, kan. Tapi, ternyata itu, menang, gitu, kan. Teman-teman di Jakarta, menang, di Bogor, menang, gitu, kan. Mereka langsung banding di Kementerian, nggak terima, kan. Banding di PTW. Tapi, kemudian, banding PTW, ternyata kalah Kementerian, gitu, kan. Itu, itu yang terjadi seperti itu. Kalau nggak perang, mereka mencetakan seperti itu di dunia negara. Akan, pertahankan, gitu, kan. Alasannya, ini, nanti kalau keluar, ini berbahaya. Padahal, ini, sebenarnya, di mandat dari Komisi Informasi adalah dokumen yang sangat terbuka. Dokumen suatu.